Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati, puji Tuhan kita boleh menikmati hari yang baru ini. Tentunya ada semangat baru disertai dengan sukacita dan kebahagiaan mewarnai kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Yobel Nelwan di acara Saat Tedu Kawanua TV, rindu membagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala kami yang baik. Terima kasih karena Engkau boleh memberikan hari yang baru bagi kami. Ada sukacita dan kebahagiaan yang saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon penyertaan Tuhan sempurna bagi kami dalam tuntunan kuasa roh kudusmu dan bimbingan hikmat Allah. Sehingga kami boleh mengetahui apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini diambil di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilamu, dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, sesudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam pembacaan ini, kita boleh memahami soal kasih Allah. Memang yang identik dengan kekristenan kita adalah bicara soal kasih. Memang semua agama bicara soal kasih. Tetapi ajaran Yesus, ketika dia bicara soal kasih, maka kasih itu menjadi hidup. Kita tahu bersama bagaimana Yesus mengajarkan kasih soal kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Bahkan soal mengampuni tujuh puluh kali, tujuh kali. Bahkan Yesus mengajarkan, ketika ada yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Jadi ajaran kasih ini bukan hanya sebatas omong kosong, tetapi dia memiliki kekuatan. Ketika yang menyampaikan kasih itu, yaitu Yesus, justru dia juga hidup di dalam kasih. Sehingga kasih itu benar-benar boleh dinyatakan dalam teladan Yesus. Bahkan dalam puncak kasih Yesus dinyatakan bagi umat manusia, kita tahu bersama dalam peristiwa penembusan di kayu salib. Itulah kasih Tuhan yang sempurna bagi dunia ini. Nah, oleh sebab itu, ketika kita melihat pembacaan saat ini yang berada di Kapernaum, Kapernaum, kita boleh melihat bagaimana Yesus Kristus ini menjadi viral. Apa yang menjadi viral dengan Yesus? Yaitu ajarannya. Ajaran soal kasih. Tetapi juga soal mujisa. Kita tahu kan bersama bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang penyakit kusta ditahirkan, disembuhkan, mati, bahkan dibangkitkan oleh Yesus. Jadi, keberadaan Yesus ini benar-benar menjadi viral. Di mana ada Yesus, pasti orang-orang berbondong-bondong untuk bisa berjumpa dengan Yesus secara langsung, baik melihatnya, tapi juga baik mendengar. Nah, rupanya di Kapernaum itu ada seorang yang lumpuh. Memang dalam tulisan ini dia tidak mencatat secara spesifik lumpuhnya seperti apa. Apakah lumpuh sejak lahir? Apakah lumpuh karena sakit misalnya? Atau mungkin lumpuh karena mengalami kecelakaan? Tapi yang jelas, orang yang lumpuh ini pastinya dia tidak mampu berbuat seperti kita, orang normal tentunya. Nah, Kapernaum itu adalah kota yang ramai. Nah, di situ ada empat orang. Yang rupanya ketika dia melihat orang yang lumpuh ini, tergeraklah hati si empat orang ini. Dan menarik bahwa empat orang ini memang tidak lagi serta-merta kitab ini menulis secara spesifik empat orang ini siapa. Tapi mari kita mencoba melihat lebih dekat atau lebih dalam dalam berbagai pendekatan, pendekatan kemanusiaan. Misalnya pendekatan pertama, seandainya keempat orang ini adalah saudaranya. Ya jelas lah namanya saudara kan kalau melihat orang yang susah dibantulah. Itu pendekatan yang pertama. Nah, kalau pendekatan yang kedua, namanya sahabat. Pastilah kalau sahabat melihat orang yang susah dia bantu. Pendekatan yang ketiga, misalnya dia tetangga. Nah, tetangga kan ada yang katakan saudara terdekat adalah tetangga. Apalagi bagi bapak ibu yang tinggal di perumahan. Tetapi coba kita lihat dari segi pendekatan keempat. Dimana pendekatan keempat ini karena kota itu adalah kota Kapernaum yang begitu ramai. Bisa sejadi pendekatan keempat adalah orang ini atau keempat orang ini cuma kebetulan lewat. Nah, berarti kalau cuma kebetulan lewat tanpa hubungan saudara, sahabat, tetangga. Rupanya ada hubungan kemanusiaan, hati ke hati, melihat orang yang susah. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat bagaimana keempat orang ini tampil sebagai satu pribadi yang mau menolong orang yang lumpuh ini jelas-jelas tidak melihat dari status orang lumpuh ini. Apakah mungkin statusnya beda agama misalnya, atau beda suku misalnya, atau beda latar belakang, atau budaya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi bukan soal itu. Tapi keempat orang ini mau menunjukkan soal kemanusiaannya, rasanya. Untuk apa? Ya, untuk menolong orang yang lumpuh itu. Nah, dalam cerita ini kita bisa melihat bagaimana perjuangan keempat orang ini dibuktikan. Ketika keempat orang ini menggotong orang yang lumpuh ini, kemudian hendak mau berjumpa dengan Yesus, ada tantangan yang datang. Tantangan apa itu? Yaitu tantangan banyak orang di situ, di rumah itu. Sehingga sulitnya keempat orang ini mau masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, kalau hanya berpikir biasa, atau mungkin berpikir ya mungkin cuma acting, atau mungkin cuma kebiasaan saja. Tetapi kita bisa melihat bagaimana secara manusia tidak, artinya tidak melihat bagaimana. Karena, ah, okelah, selesai. Yang penting saya sudah bawa di depan rumah ini orang yang lumpuh ini, terserah. Apakah mau berjumpa dengan Yesus? Terserah. Saya balik saja. Tapi tidak, kan? Keempat orang ini rupanya dari salah satu mereka punya ide brilian. Ada kreativitas di situ. Apa ide itu? Ide itu adalah membongkar atap. Bisa jadi, salah satu orang ini punya profesi ahli bangunan, katakanlah begitu. Karena dia mampu untuk mencari solusi dengan membongkar atap. Nah, membongkar atap ini bukan pekerjaan yang sepele. Kenapa? Karena atap orang Minahasa, dia berbeda dengan atap orang Israel. Apa yang berbeda? Konstruksi bangunannya. Di mana, kalau atap orang Minahasa, ya pastinya dindingnya dari beton, ya minimal, terbuat dari batu batah. Kemudian ada atapnya, ada sengnya, ada pelafonnya. Jadi, soal mengangkat atau membongkar atap, ya begitu mudah. Tetapi, rumah orang Israel beda. Di mana dindingnya terbuat dari batu, atapnya juga terbuat dari batu. Bagaimana cara membongkar atap? Nah, ini pertanyaan tentunya. Yang pasti sulit untuk kita pikirkan bersama. Nah, berbagai resiko pastinya dihadapi oleh keempat orang ini. Apa resiko itu? Ya, pastinya resiko yang pertama adalah ketika mereka berpikir untuk membongkar atap, maka pastinya mereka akan berurusan dengan kepolisian misalnya. Kenapa? Misalnya rumah saya dibongkar, ya siapa yang tidak marah kan? Pasti marahlah. Itu yang pertama, tentangan yang pertama. Atau resiko yang pertama. Dan resiko yang kedua adalah ketika membongkar atap, dia akan berhadapan dengan hukum gravitasi. Apa hukum gravitasi itu? Maksudnya, ketika keempat orang ini membongkar atap dari luar, maka resiko batu itu jatuh ke bawah dan menimpah orang-orang di dalam rumah itu pasti tinggi. Bisa jadi mungkin batunya bisa kena ke kepala Yesus misalnya di dalam, atau para murid-murid yang lain yang sementara mendengarkan cerita atau mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita bisa melihat berbagai resiko. Resiko yang ketiga kalau saya lihat adalah bicara soal berani berbuat, berani bertanggung jawab. Artinya berani membongkar berarti berani memperbaiki. Berarti hubungan apa? Hubungan finansial. Artinya kalau dia bongkar berarti dia harus ganti rugi. Dan pasti membutuhkan uang. Tapi resiko-resiko ini justru tidak, artinya tidak menghalangi keempat orang ini untuk membawa orang yang lumpuh ini untuk berjumpa dengan Yesus. Maka ketika mereka berhasil menurunkan orang yang lumpuh itu dari atap rumah itu, maka apa respon dari Yesus? Coba kita lihat respon Yesus itu ada di ayatnya yang ke-5. Coba kita lihat bersama. Ketika Yesus melihat iman mereka, nah ini mereka berarti bukan hanya tertuju kepada orang yang lumpuh itu ya. Mereka berarti tertuju kepada orang yang lumpuh, tetapi juga keempat orang itu. Jadi kalimatnya atau katanya mereka. Lanjut. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita lihat, kita lanjut di ayatnya yang ke-11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah katanya yang begini belum pernah kita lihat. Jadi apa yang terjadi ketika ada perjumpaan itu? Yang terjadi itu adalah bagaimana Yesus mengucapkan bahwa dosa mereka telah diampuni. Berarti mereka dalam hal ini empat tambah satu yang lumpuh. Tetapi juga apa yang diharapkan, yang menjadi kerinduan keempat orang ini supaya orang yang lumpuh ini sembuh, akhirnya apa? Disembuhkan oleh Yesus. Jadi ini merupakan satu kegembiraan. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kebahagiaan ini bukan hanya dirasakan oleh orang yang lumpuh itu, tapi kebahagiaan juga dirasakan oleh keempat orang ini. Karena apa? Berhasil. Selain berhasil mempertemukan yang lumpuh dengan Yesus, tapi juga mereka boleh melihat dan menyaksikan bagaimana mujizat terjadi terhadap orang yang lumpuh itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, apa yang harus kita ambil dari pembacaan ini? Mari kita belajar dari kisah ini. Di mana yang paling penting dan yang paling utama itu bicara soal kasih. Kasih. Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimana harus menolong? Bagaimana harus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan? Tanpa melihat agamanya apa? Tanpa melihat dia statusnya apa? Golongannya apa? Dia dari mana? Tidak. Tetapi yang muncul adalah hatinya yang mau menolong. Dan yang kedua dapat kita ambil di sini adalah soal kolaborasi. Soal kerjasama antara keempat orang ini. Dengan berbagai tantangan-tantangan mereka mampu lewati. Kenapa? Karena ada kolaborasi. Karena ada kerjasama. Sehingga kerjasama itu menciptakan keberhasilan. Dan apa yang harus kita ambil di sini juga, yaitu bicara soal lumpuh itu yang pasti bukan hanya bicara soal lumpuh secara fisik. Tapi juga lumpuh itu luas. Bicara juga soal lumpuh dari segi ekonomi. Lumpuh dari cara berpikir. Lumpuh dari tidak mau memaafkan orang. Tidak mengasihi orang lumpuh hati itu. Nah oleh sebab itu, yang lumpuh-lumpuh ini butuh perjumpaan dengan Yesus. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ada keyakinan iman bahwa lumpuh itu bisa disembuhkan. Kenapa? Karena memiliki iman. Memiliki kasih. Tapi juga di dalamnya ada pengharapan tentunya. Sesudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dunia sekarang diperhadapkan dengan pergumulan lumpuhnya berbagai sektor-sektor perekonomian ataupun lain-lain sebagainya. Maka kita butuh kolaborasi. Kerjasama yang baik. Dengan segala skill kita. Dengan segala kemampuan kita. Supaya apa? Berkolaborasi. Bersama-sama. Bersatu. Untuk apa? Supaya kita bisa bebas dan keluar dari setiap pergumulan yang ada. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan ini bisa menyegarkan kita, menguatkan kita, dan tentunya memampukan kita di dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Damai di hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah meneguhkan iman kami dan menyegarkan jiwa kami. Kami percaya bahwa firman-Mu ini akan terus hidup baik dalam tindakan, baik dalam pikir kami, ataupun dalam tutur kata kami. Supaya boleh menjadi berkat, dimanapun kami pergi dan berada. Menjadi berkat bagi diri kami, berkat bagi keluarga kami, bahkan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga firman Tuhan saat ini boleh meneguhkan iman dan keyakinan kita, menyegarkan jiwa kita, sehingga tentunya boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan baik pribadi, keluarga, maupun dalam tugas kerja dimanapun kita pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan.